Intro Bukan cuma ngobrol Bukan cuma diskusi Mengupas masalah Untuk menjadi solusi Narasumber teruji Faktual dan terkini Wujudkan jateng gaim Disimpang Lima TV Bersema kami di acara Bangka Jatah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Dusun Semilir Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Jawa Tengah Kita dalam acara program bersama dengan Persembahan Simpang Lima TV Yang pada kali ini mengangkat tema tentang Peran pendamping desa dalam memacu inovasi desa Bersama saya Sinta Ardan Dan saya Kereso Bercandra pemirsa pembangunan di desa Membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat Peran untuk menggalang partisipasi masyarakat menjadi tanggung jawab Bersama pemerintah desa dan juga pendamping desa Nah bagaimana juga untuk peran ideal pendamping desa dalam mendorong inovasi desa Serta apa saja kendala yang ditemui oleh para pendamping desa untuk berinovasi di Jawa Tengah Kita akan saksikan untuk kelanjutan dari dialog story hari ini Betul sekali dan pemirsa inilah Bangga Jatah Baik pemirsa Untuk hari ini kita tidak sendiri dan kita sangat istimewa Karena hari ini kita bersama mereka-mereka yang sangat tepat untuk kita hadirkan Dalam berbincang-bincang bagaimana membangun Jawa Tengah Disa-disa di Jawa Tengah agar lebih maju dan juga lebih kuat jati dirinya Jadi untuk itu kami di studio telah bersama yang terhormat untuk yang pertama kita ucapkan dulu Bersama dengan kita Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak Tas Yasin Maimun Selamat malam Bapak terima kasih sudah hadir di Bangga Jatah Selamat malam Terima kasih Mbak Kemudian selanjutnya di tengah-tengah kita juga hadir birokrat gaul kita Yang memiliki semangat adalah birokrat gaul taat asas Yang tentu sangat paham dengan apa saja yang ada di pembangunan desa di Jawa Tengah Kami ucapkan selamat datang Bapak Doktor Insinyur Sri Puryono KSMP Selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik pemirsa dan juga penonton di studio Pemerintah juga menggandeng perguruan tinggi dalam pengawasan Serta peningkatan efektivitas penyaluran dan desa di daerah Oleh karena itu hadir pula dalam kesempatan ini Rektor Universitas Diponegoro Profesor Yus Johan Utama Apa kabar Prof? Selamat datang di Bangga Jateng Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan hari ini Bangga Jateng juga menerima kehadiran Prof Hariono Suyono Beliau adalah Ketua Tim Advisor Kemen Desa PDTT Sugong Rahu di Bangga Jateng Pak Selamat malam Selamat malam Ya baik dan tidak lengkap kalau pihak-pihak yang berada di lapangan Dalam melaksanakan program Dana Desa tidak kita dengarkan suaranya Oh kita punya saudara-saudara yang hadir Ini ada sejumlah kepala desa, sekretaris desa dan juga pendamping desa Dari Wonosobo Mana suaranya Oh ada sedikit Ya Kemudian kita juga punya dari Sukoharjo Ya Selanjutnya dari Grobokan Ya terima kasih kedatangannya dan Dari yang punya gawe Tuan Rumah dari Kabupaten Semarang Wah langsung Langsung ya kalau yang itu cepet sekali Terima kasih Ini lengkap sekali Jadi setelah dari mereka kita juga masih ada tamu berikutnya Betul Kita ada hadir pula koordinator manajemen pendampingan desa provinsi Jawa Tengah Mbak Evi Nurmila Sari Selamat malam Mbak Evi Iya Dan ada tamu satu lagi ini Mas Kholik dari Wonosobo sudah hadir? Oh baik Ya Jadi Pemirsa Tahun 2020 Pemerintah Pusat akan menggelontorkan 72 Triliun untuk Dana Desa Dan ini pastinya fokus infrastruktur sudah kita lalui Dan fokus kedepannya adalah tentang membangun SDM dan juga membangun kewirausahaan Jadi untuk itu agar ini tepat guna Kita harus meningkatkan efektivitas pengawasan kita Agar sama-sama berinovasi dan berkreasi Betul sekali dan untuk itu kita akan mengupas tutas semuanya Dengan narasumber yang telah hadir Dan juga akan ditanggapi nantinya oleh teman-teman penonton Yang sudah hadir di studio Untuk itu Pemirsa pastikan Anda jangan kemana-mana Jangan pindah channel Anda tetap di Bangga Jatok Terima kasih Pemirsa Baik Baik Apa saja fokusnya Pak Terima kasih Dari seorang pendamping 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 Tentunya ya, artinya memang tuntutannya memang cukup tinggi. Oleh karena itu, kami kementerian desa, pembangunan alihara tertinggal dan transmigrasi, kita terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas mereka. Kita ingin mereka ini tentunya adalah mereka sebagai tempat untuk belajar, tempat masyarakat termasuk di dalamnya perangkat desa, kepala desa untuk menjadi mitra dialog. Itu bisa berasal dari semua kalangan atau harus dari instansi pemerintah? Tidak, pendamping desa ini adalah kalau di dalam struktur dari kepegawaian, sebetulnya mungkin nanti kita arahkan lebih tepat ke dalam kelompok itu pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja atau P3K. Jadi mereka bukan PNS, mereka ini adalah dari masyarakat yang direkrut oleh kementerian desa, tapi kita juga bekerja sama dengan pemerintah provinsi, dengan kita mengajak perguruan tinggi untuk menjadi pelaksana rekrutmen tersebut. Baik, jadi ini sudah cukup ketat dalam meneliti mereka ya Bapak ya. Jadi kalau nanti misalnya desa itu kurang inovatif, desa itu kurang kreatif, ini tanggung jawab siapa Bapak? Ya, kalau kita berbicara tanggung jawab tentunya tanggung jawab bersama ya. Artinya kita tidak bisa memberikan beban tersebut semuanya kepada pendamping desa. Karena pendamping lokal desa ini, kalau kita jumlah saat ini, jumlahnya itu adalah kurang dari 37 ribu. Dengan jumlah desa yang saat ini 74 ribu 957, itu kebutuhannya itu sangat kurang. Sehingga pendamping desa itu adalah satu pendamping yang melayani tiga desa, tiga sampai empat desa. Inilah yang menurut saya, kalau kita berikan beban semuanya kepada pendamping, rasanya juga sangat berat. Oleh karena itu, kami dalam hal ini Kementerian Desa, selain pendamping desa tadi, juga mengembangkan berbagai variasi program untuk tadi. Bagaimana desa-desa ini kita bisa mengawal program inovasinya. Yakni kita memiliki program yang dikenal adalah program inovasi desa. Dan ini untuk menjalankan program inovasi ini, pendampingnya juga bisa dari perguruan tinggi, dan juga dinas-dinas yang ada di pemerintah provinsi, kabupaten, untuk bersama-sama mendampingi desa-desa, mengembangkan program inovasi desa. Betul, kalau tadi kita juga dengarkan bersama bahwa satu pendamping desa bisa memegang tiga sampai empat desa. Lalu bagaimana untuk cara mengoptimalkannya Pak? Nah, cara mengoptimalkannya kami dalam hal ini saat ini sedang menggodok ya, adanya satu konsep pendekatan baru, cara belajar yakni masyarakat desa dengan menggunakan teknologi informasi yang kita sekenal dengan 4.0, Internet of Things ya. Nah, IOT. Jadi dengan Internet of Things ini, kami saat ini sedang finalisasi, yakni adalah ada satu program yang memang itu bisa di-download dalam satu aplikasi, dan itu bisa dibuka oleh siapapun oleh masyarakat desa. Jadi masyarakat desa akan mendapatkan yang namanya sumber-sumber pembelajaran, yang memang itu bisa istilahnya dibuka kapanpun, pendamping desa, dan juga tentunya perguruan tinggi, yang kami ada dalam satu forum yang namanya forum perguruan tinggi untuk desa, ini bisa menjadi mitra pembelajaran. Baik, kalau gitu berikutnya saya akan lembar kepada Pak Haryono, kira-kira adakah catatan dari tim advisor kementerian desa terkait penyaluran dana desa itu sendiri, Pak? Pendamping desa itu mendampingi kepala desa untuk mengadakan sosialisasi dari program-program yang diputuskan di dalam rempuk desa untuk dilaksanakan di desa itu, sehingga pendamping desa itu seakan-akan menjadi penggerak atau pendamping atau pendukung dari kepala desa dan penggawa desanya untuk membuat program pembangunan desa dan masyarakat desa itu sangat terbuka di desanya. Sehingga pengawasan maupun semangat untuk membangun desa, tidak hanya pada kepala desa, tapi meluas sampai ke masyarakat yang luas. Sehingga kepala desa tidak berani atau tidak bisa semaunya mempergunakan dana yang ada dikirimkan langsung dari pemerintah pusat ke desa-desa. Nah disitulah kemudian penamping desa dan kepala desa berbaur dengan masyarakatnya membangun secara sungguh-sungguh. Baik, terima kasih Pak Riono. Kita akan kembali, kita akan break sebentar Bapak-Bapak. Dan kita akan kembali pemerintah di semen ketiga dengan pelaksanaan inovasi desa oleh penamping desa di Jawa Tengah. Untuk itu pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah di Bangga Jatong. Diana, Diana, kekasihku bilang pada orangtuamu. Wujudkan Jatengah yang disimpang 5TV bersama kami di acara Bangga Jatengah. Pak Pemirsa, terima kasih. Kita kembali lagi di Bangga Jateng untuk segmen tiga. Dan segmen ini saatnya kita akan berbincang-bincang dengan Bapaknya Jawa Tengah. Kita ada Bapak Wakil Gubernur di sini yang telah dihubungi bersama kita. Dan ini pertanyaannya adalah dana desa yang tersalurkan di Jawa Tengah sejak 2015. Kita tahu ada peningkatannya ya Bapak ya. Dari Rp. 300, Rp. 400, sampai Rp. 1 miliar. Nah ini sudah dimanfaatkan apa saja Bapak untuk rakyat di Jawa Tengah? Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di Jawa Tengah terbantu dengan adanya dana desa ini kami selaku pelaku di tingkat provinsi tentunya. Kita tahapan-tahapan itu kita lakukan. Yang pertama perekrutan pendamping desa, perekrutan tim pendamping di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, kita lakukan itu semua. Dan evaluasi pemprograman kita tahapan itu semua sudah kita lakukan. Dan kita sudah salurkan kepada desa-desa yang ada di Jawa Tengah. Dan Alhamdulillah sejak tahun 2014 sampai sekarang dana desa ini sudah digunakan dengan sebaik-baiknya. Tahapan yang pertama adalah bagaimana membangun infrastruktur dulu. Karena infrastruktur ini nanti bisa untuk menggerakkan pelaju perekonomian yang ada di desa itu. Dan saya yakin 4 tahun kita bisa melihat di Jawa Tengah bahwa infrastruktur sudah sampai tahun 2019 ini dana desa untuk alokasi ke infrastruktur sudah mencapai 80 persen. Artinya ini tahapan ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi memang menginjak tahun kelima ini atau periode kedua pemerintahan provinsi maupun pemerintahan pusat yang akan dilakukan nanti pada bulan November, kita sudah menginjak kepada inovasi, mengembangkan. Bagaimana dana desa ini bisa dimanfaatkan, bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Kalau kemarin itu infrastruktur bisa dirasakan secara umum, semua bisa merasakan. Tetapi sekarang penurunan angka kemiskinan bisa kita petakan. Nah ini yang kita dorong di kabupaten kota, kita mendorong kabupaten kota, bupati dan tim pendamping di kabupaten untuk memberikan arahan kepada pendamping desa. Baik, jadi untuk kedepannya ini berarti infrastruktur sudah tidak menjadi fokus utama ya Bapak? Ya, bukan tidak ditinggalkan tetapi tetap akan ada itu, akan tetapi dikembangkan lagi untuk menumbuhkan ekonomi di desa tersebut. Nah inovasi dan kreasi yang nantinya akan ditekankan itu langkahnya seperti apa Bapak? Jadi inovasi disesuaikan dengan SDM dan di desa masing-masing? Saya menggambarkan satu kabupaten itu jangan sama semuanya. Ini harus ada road map. Kalau mau mengembangkan wisata kuliner, wisata alam dan lain sebagainya itu dibikinkan. Pertama road mapnya dulu, di mana kecamatan mana, desa mana ini mengangkat tema apakah itu kuliner, wisata dan lain sebagainya ini kita kolaborasikan. Maka kami menghimbau, mendorong kepada pendamping desa dan aparatur desa untuk memotret. Potensinya apa? Setelah itu dialokasikan dengan dana desa. Baik, memotret itu dimulai sejak kapan ini Pak? Di dalam programnya misalnya? Ini kita lakukan di beberapa daerah yang sudah mulai ada di Wonosobo, ada di Gerobokan, ada di Semarang sendiri, bahkan ada di Kabupaten Rembang yang saat ini tidak hadir. Mereka memulai dengan pasar tradisional, ada pantainya, potensi-potensi ini didanai oleh dana desa. Sehingga nanti masyarakatnya pengunjung ketika dari luar itu datang, itu bisa menyajikan, bisa ada efek secara langsung untuk penanggulangan kemiskinan. Baik, jadi ini misalnya bulan September, berarti ini sudah boleh mulai berpikir untuk program tahun depan ya Pak? Ya, kita sudah mulai berpikir untuk program tahun depan. Ini nanti ada tahapannya sekarang, mulai dari Juni sampai sekarang ini, kita mengembar melihat potensi-potensi yang ada di desanya ini untuk dilaporkan dan itu untuk acuan kita di tahun 2020. Terima kasih Pak Wagup untuk jawaban yang luar biasa dan kita akan beralih ke Pak Sekda, Pak Sri Buyono. Bapak bagaimana atau sejauh mana peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan peran pendamping desa dan kira-kira pertanggung jawabannya itu diserahkan pada Kementerian Desa atau pada bagian pemberdayaan masyarakat desa di Pemkap atau Pemprov Pak? Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seizin Bapak Wakil Gubernur, jadi peran pemerintah daerah khususnya di provinsi adalah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kaupaten. Ini penting, karena semua itu harus inline antara pusat, daerah, itu provinsi, kaupaten, maupun kota. Untuk itu, dalam pelaksanaan program inovasi desa, kami berharap sebenarnya masing-masing desa ataupun kaupaten itu kan punya konten yang berbeda. Jadi local wisdom-nya itu harus kita akomodasikan, tidak bisa semua pariwisata atau kuliner. Seperti tadi di Rembang, Pak Wagup, kebetulan beliau berasal dari Rembang, mengembangkan pasar yang di situ dikemas dengan wisata. Kemudian mengenai pertanggung jawaban, pertanggung jawaban ini dilakukan adalah kepada Kementerian Desa melalui pemerintah provinsi, dalam ini gubernur. Dan tentunya ini kan pengawasan ini secara berjenjang dilakukan. Dan sebagai saran saya, ini untuk pendamping desa, ini sebaiknya supaya pendamping desa ini tidak ragu atau was-was, bukan hanya tahunan. Kalau perlu lima tahunan atau tiga tahunan, tapi itu nanti dievaluasi. Jadi tidak setiap tahun bekerja untuk merekrut terus itu. Tapi lima tahunan dievaluasi, misalnya dari seribu, ya yang lolos misalnya 700 atau 800, tidak apa-apa. Tapi ini membuat ayam gitu. Jadi teman-teman itu, ini cuma setahun nanti, tahun depan nasibku belum tentu lagi. Ini saya kira teman-teman pendamping ini sangat setuju ini. Sudah ada aspirasinya, Pak. Aspirasinya. Saya kira ini akan lebih menyederhanakan. Kemudian tadi, saya ulang kembali, kalau pemerintah provinsi seperti tadi Pak Wagyu sudah menghentikan, bahwa peran kita ini memang di samping pembimbingan ini, pembimbingan dan juga pengawasan, kita juga punya rencana makro kita. Jadi tidak bisa misalnya di desa itu melenceng dengan kabupaten, kabupaten melenceng dengan provinsi, provinsi dengan pusat. Jadi tujuannya adalah di Jawa Tengah ini adalah masyarakat semakin sejahtera dan berdikari. Itu yang perlu saya sampaikan. Oke, Pak. Menurut Bapak kemudian regulasi peran pemerintah daerah yang ideal itu seperti apa yang bisa Bapak gambarkan untuk pemberdayaan dan peran pendamping desa. Tapi ditahan dulu, Pak, karena nanti akan dijawab di sebuah yang berikutnya. Dan pemirsa pastikan ada janggara-mana kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih. Kami di acara Bangga Jateng. Baik, terima kasih pemerintah Anda masih di Bangga Jateng. Dan kalau tadi di sebelumnya saya sudah menanyakan kepada Pak Sekda, kita akan ulas di segmen kali ini. Pak, bagaimana menurut Bapak regulasi peran Pemda yang ideal seperti apa yang bisa digambarkan untuk pemberdayaan dan peran pendamping desa? Ya, baik. Saya tadi sekilas lihat di monitor. Itu simpang lima tipi paling gayeng. Ini kalau tidak paling gayeng mungkin bikin kapok nanti. Baik, regulasi yang diterbitkan atau sudah ada, yaitu perda nomor 4 tahun 2018, yaitu tentang pemberdayaan masyarakat desa. Dan menurut info yang saya terima, ini mungkin satu-satunya salah satu perda tercepat sebagai tindak lanjut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Dan di dalam perda itu sudah diatur mana hak, kewajiban, dan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakatnya. Untuk itu regulasi yang apa itu ditindaklanjuti tentunya ini harus berpihak kepada masyarakat. Saya berharap dan saya mengusulkan tadi, saya ulang kembali, bahwa minimal satu desa itu diwajibkan untuk membuat satu inovasi, sesuai dengan local wisdom dan local contentnya. Kalau itu ada, jadi dari pemerintah pusat pun juga akan memberikan dana itu tidak ragu-ragu. Evaluation-nya juga tidak sulit. Dan kami dari provinsi nanti seizin pimpinan Pak Gub dan Pak Wakub, desa itu menjadi perhatian kita. Siapa tahu nanti kita pendapatan kita lebih dan meningkat, ya kita akan memberikan pendampingan juga. Dan selama ini ketika staf desa itu sudah diberikan bantuan oleh Pak Gub dan Pak Wakub. Minimal itu Rp50 juta. Sedikit enggak apa-apa tapi rata, dapat. Betul, yang penting rata Pak. Baik, kita boleh berikan tepuk tangan. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih Pak Sekda. Ya, dari pemerintah daerah sekarang kita bergeser ke dunia pendidikan kita. Ada Profios, rektor Universitas Diponegoro. Ini peran dari mahasiswa undip ini sudah sejauh mana dalam ikut mendukung inovasi desa? Ya, banyak sekali. Sebenarnya masalah pendampingan itu diundip lah selama sekali. Sejak sekitar tahun 1977 itu sudah ada program yang namanya KKN. Di program KKN itu kita berusaha memasukkan hasil-hasil riset yang ada diundip itu ke desa. Saya kira tidak hanya masalah riset yang simaknya eksak saja. Hal-hal yang beratakan sosial. Karena yang namanya membangun desa itu kan tidak hanya masalah infrastruktur. Kesehatannya, kemudian budayanya, kemudian masalah berkaitan dengan NKRI-nya, segala macam. Nah, contoh di undip, kita akan pendampingan. Contoh di desa Beluk, Pemalang itu. Kita centra industri nanas nasional itu, itu pendampingan seperti itu. Kemudian di daerah Sumowono, Gulo Aren, kemudian di Teluk Awur untuk olahan-olahan hasil lahut. Dan kita memasukkan apa yang namanya hasil-hasil riset kita. Ada kami yang namanya deozon itu. Yang bisa mengawetkan sayuran-sayuran hasil panen itu bisa tahan lebih lama. Tahan lebih lama. Karena dengan demikian, ini kan membantu juga pemerintah provinsi maupun kota untuk tidak terjadi inflasi. Karena ada perbedaan panen dan tidak panen. Nah, ini contohnya seperti itu. Di bidang kesehatan, kami ada pendampingan. Contohnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan stunting. Kemudian juga untuk berkaitan dengan masalah penurunan angka kematian ibu hamil dan anak. Ini saya ingat programnya Pak Ganjar ada, Nginceng. Ngincengong-menteng. Ngincengong-menteng. Artinya sama, ini ada pendampingan dan seperti itu. Dan itu kemudian tidak hanya kita juga dapat apa. Kenapa? Tidak hanya juga dapat apa itu sebagai bahagian di riset juga. Yang riset kemudian hasilnya kembalikan lagi. Kembalikan lagi, kembalikan lagi. Risetnya ini sebelum mahasiswa masuk ke lokasi itu untuk KKN atau sambil jalan? Risetnya kan gini, artinya kalau mahasiswa KKN suhu riset seminggu kan tentu hasilnya tidak banyak. Kami sedang meninjau kemungkinan tidak lagi mungkin cuma 40 hari. Mungkin kami kembalikan seperti zaman kami dulu, 3 bulan. Itu biasanya lebih bagus karena dia bisa mengetahui betul problem di situ. Bukan dibuat problem, tapi betul-betul problem dan kebutuhan masyarakat desa. Nah, jadi mahasiswa Bapak sudah ada melaporkan juga sebenarnya apa yang lebih banyak harus didorong dari tingkat desa. Selain tadi masalah pertanian, kesehatan, misalnya kerajinan dan budaya itu apakah masih potensi Pak? Masing-masing desa punya kelebihan sendiri-sendiri. Ada yang memang potensi diwisata, ada yang dipotensi di bidang masalah makanan minuman. Biasanya kita mengatakan apa? Mereka punya potensi, tapi tidak bisa mengarahkan. Nah, kita membantu mengarahkan. Ini harus untuk apa? Dia, mereka punya produk. Gimana? Ya, kita ajari mereka untuk jualan online. Dan itu banyak hal yang dilakukan. Kadang-kadang masalah packing saja mereka tidak bisa. Packing yang menarik seperti apa? Terus merek yang menarik seperti apa? Bagaimana mengawetkan? Nah, inilah masuk. Nah, karena kemudian kalau desanya itu kuat, ekonominya kuat, saya kira ngapain pergi ke kota? Betul Pak. Pak Sekjen, kira-kira berkenan enggak Pak memberikan contoh keberhasilan pendampingan desa secara nasional? Apa yang dilakukan oleh pendampingan desa di daerah tersebut? Jadi begini, artinya tentunya saya tadi ingin menyampaikan kembali apa yang saya sampaikan oleh Pak Sekda, bahwa kita ingin memastikan bahwa pendampingan desa itu sebagai sebuah profesi. Makanya yang namanya sendiri adalah tenaga pendamping profesional. Artinya kalau kita berbicara masalah profesi, itu ada jenjang karir, kemudian ada juga yang terkait dengan mekanisme evaluasi kinerja, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kami sangat sependapat bahwa kita tidak akan melakukan semacam setiap tahun kita habis untuk rekrutmen. Itu sama dengan kayak sempat IPJTKI lah. Nah, ini kita lebih mengarahkan kepada FGIN, yaitu evaluasi kinerja. FGIN tentunya itu kan sesuai dengan apakah dari knowledge dia, kemudian terkait dengan pengetahuan dia, dan sikap perilaku itu memang mencerminkan sebagai seorang pendamping profesional. Nah, tadi pertanyaan saya jawab ya. Artinya begini, kalau kita berbicara masalah keberhasilan, tentunya bukan semata-mata dipengaruhi oleh satu aktor tunggal. Jadi dalam hal ini, kalau kita lihat di Jawa Tengah, ada yang sangat berhasil contohnya desa-desa di Pongkok. Itu kan luar biasa. Desa ini kan juga lahir bukan semata-mata karena Pak Kadesnya, juga ada mungkin pendamping-pendamping desa, yang mereka ini betul-betul mendampingi bagaimana desa tersebut bisa menemukan inovasinya, dan dari inovasi tersebut bisa menghasilkan aneka kreativitas yang menciptakan tumbuh dan berkembangnya perekonomian desa. Kita melihat dan saya yakin banyak sekali desa-desa yang ada di Jawa Tengah, tadi disampaikan oleh Pak Sekda, Pak Wakil Gubernur, dan juga Pak Rektor, bahwa yang kita kembangkan itu adalah desa-desa yang memang memiliki karakter masing-masing. Sehingga konsep yang dikenal dengan one village, one innovation, ini adalah merupakan satu pendekatan kita untuk mendorong bahwa desa-desa itu mampu memunculkan satu kreativitas yang memang akan menjadi lokomotif pergerakan desa. Baik, terima kasih Pak. Baik, dan kita akan kembali di segment berikutnya, dan kita akan juga melihat contoh-contoh keberhasilan pendamping desa dalam meningkatkan inovasi desa di Jawa Tengah. Pemerintah pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Bangga Jatuh. Pemirsa tim dari Simpang 5 TV dan juga Bangga Jatuh sudah melakukan peliputan di desa yang berhasil melakukan replikasi bursa inovasi desa di Jawa Tengah khususnya ya. Yaitu ada desa Kalang Bacar di gerobokan Jawa Tengah, dan kira-kira seperti apa liputannya? Mari kita saksikan video berikut ini. Dengan adanya dana desa, kemudian kita mendirikan sebuah BUMDES yang melatar belakangi berdini BUMDES tersebut, yang jelas kita akan meningkatkan perekonomian warga desa Kalang Bacar, juga meningkatkan PAD untuk desa kami. Di samping itu kita juga menyerap tenaga kerja sebagai tenaga untuk pengoperasionalan adanya kegiatan yaitu kompanisasi yang dikelola oleh BUMDES ini, yaitu dengan tujuan juga untuk menyerap tenaga kerja yang ada di desa Kalang Bacar secara otomatis yaitu bagi anak-anak pengangguran. Kemudian hasil dari BUMDES ini tentunya juga masuk ke kas desa Kalang Bacar sebagai bentuk PAD daripada keuangan desa Kalang Bacar untuk dapat membantu kegiatan pemerintahan yang ada di desa Kalang Bacar. Alasannya desa kami memilih yaitu pengairan sebagai BUMDES, karena yang basicnya itu pengairan itu sudah ada sebelum didirikan BUMDES itu, sehingga kami pikir dan saya rasa sangat potensi sekali dalam rangka mendirikan adanya sebuah badan usaha ini. Baik pemirsa kita sudah menyaksikan untuk kesuksesan inovasi dari desa Kalang Bacar di gerobokan Jawa Tengah dan untuk hari ini dengan istimewa juga hadir Bapak Kepala Desa dan pendamping desa dari Kalang Bacar. Jadi kami sampai dulu karena yang sudah hadir Bapak Kepala Desa, Bapak Sutrisno, selamat malam Bapak. Ini tadi inovasi yang dilaksanakan oleh desa Kalang Bacar, bisa diceritakan inovasi seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam buat Pak Uwaku dan juga dari Kemendes. Saya sampaikan bahwa di desa Kalang Bacar memenuhi inovasi yang di mana kami dekat dengan Waduk Kudungombo. Dengan memanfaatkan air dari Waduk Kudungombo ini kita beri inovasi yaitu yang pertama kita punya pompanisasi sebagai meningkatkan produsitas pertanian di desa Kalang Bacar sehingga berkenumun kami dapat meningkat. Sebelum adanya dana desa ini kami belum punya badan usaha meningkatnya, sekarang sudah ada BUMDES. Dan kemudian dengan adanya BUMDES ini penghasilan dari pertanian kita yaitu meningkat dari hasil pertanian. Dan kemudian juga meningkatkan PAD kita. Yang dulunya kami juga sudah ada pemupuanisasi ini sebelum adanya BUMDES ini, namun hasil itu tidak sebegitu yang kita rekatakan untuk sekarang ini. Yang dulunya kita panen hanya 10 juta, sekarang bisa mencapai 40 juta per tahun. Kemudian kami masih banyak terdapat kendala tentang inovasi yang kedua yaitu tentang adanya air minum, Pak. Kami masih butuh modal karena butuh bantuan tentang permodolan itu untuk dalam rangka peningkatan air bersih ini sebagai pendapatan PAD di desa kami. dan ini kami inginkan sekali untuk dapat, kiranya mendapatkan program pilot inkubasi. Begitu. Jadi dalam rangka peningkatan inovasi ini kami membutuhkan tentang itu. Nah bagaimana caranya desa kami untuk mendapatkan program itu. Monggo Pak Wagup untuk memberikan jawaban ke Pak Sutrisno. Terima kasih Pak Sutrisno yang telah membuat inovasi dengan dana desanya, tetapi disampaikan bahwa ingin lagi meningkatkan potensi-potensi yang ada di desanya, inovasinya. Kita akan support betul, nanti kita lihat apakah itu yang dibutuhkan apa, nanti kita perjelas, kita datang ke sana, kita melihat. Nah itu memang kinerja dari pemerintah provinsi untuk membantu. Tetapi perlu diingat, dana desa selain ada dana desa, ada dana-dana yang lain di desa ini yang harus kita manfaatkan betul. Maka disitulah manfaatnya kita kerjasama antara pemerintah pusat, daek provinsi maupun kabupaten kota. Ada lagi mungkin Pak yang ingin ditambahkan? Mohon maaf, izin tadi pertanyaan harus saya. Boleh? Oh baik. Boleh Pak Sajir. Jadi begini ya Pak Trisno, kepala desa Kalang Bacang, Kalang Bacang, Dikropokan. Tadi Bapak menanyakan tentang program pengembangan ekonomi lokal, PI, program inkubasi pengembangan ekonomi lokal, PI-PL. Nah ini sayang ini Pak, waktunya sudah hampir tutup. Soalnya padahal kita sejak, makanya ini Pak Pendamping juga, itu sudah sejak awal kita ingin menyampaikan, bahwa desa-desa ini sangat terbuka, kompetitif. Pak Wagup itu ada dana, memang istilahnya kita ingin membangun semacam, katakanlah percontohan-percontohan, showcase dari program inovasi desa. Jadi selain tadi program dari dana desa, kita ada dana yang seurang lebih 1,5 sampai 2 miliar untuk satu desa, untuk mengembangkan PI-PL tadi. Namun demikian, ini kita masih terus berusaha, mudah-mudahan ada extended dari dana tersebut, sehingga bisa kita melihat program bisa dikembangkan lagi di tahun depan. Kita memang tidak banyak Pak Kades, terkait dengan program-program terutama yang sifatnya afirmatif. Afirmatif itu adalah program untuk tambahan. Mendorong bahwa agar yang namanya PUMDES ini bisa tumbuh dan berkembang, mungkin para Pak Pendamping, Pak Sinten, Pak Edy, Pak Edy itu kan koordinasi dengan teman-teman TA yang ada di provinsi, kira-kira bagaimana untuk mendapatkan dana afirmatif, terutama untuk pengembangan PUMDES. Nah, inti penting yang ingin saya sampaikan, infrastruktur tetap silakan, kalau masih dibutuhkan. Tapi kalau sudah senyampang itu sudah agak bagus, maka tolong dikembangkan dalam aktivitas ekonomi produktif di perdesaan. Baik, ini poinnya adalah ditunggu untuk ide yang sangat kuat untuk dampak luasnya kepada masyarakat, dan pastinya masih ada pos-pos lain dari pemerintah pusat untuk bisa dikucurkan ke desa kita, asalkan memiliki pertanggung jawaban program yang cukup kuat tadi. Baik, terima kasih untuk dialognya, saya rasa cukup karena kita masih memiliki segmen berikutnya, yang nanti kita akan berbincang tentang desa yang inovatif dalam memanfaatkan dana desa. Iya, tapi mungkin sebelumnya saya juga penasaran sih Sinta, bagaimana kira-kira kementerian dari Kementerian Desa ini juga membangun kerjasama dengan kementerian lainnya. Nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Haryono, tapi nanti dulu Pak di segmen berikutnya sekaligus masuk ke forum diskusi berikutnya. Yang pemerintah pastikan ada jangan ke mana-mana, kami akan segera kembali tetaplah bersama kami. Aku malu, aku malu, aku malu Pemirsa Anda masih di Bangga Jateng dan kita masih diskusi, yaitu dengan judul peran pendamping desa dalam memacu inovasi desa. Dan kalau tadi sebelumnya saya sudah melemparkan sedikit pertanyaan untuk Pak Haryono, kira-kira hubungan antar kementerian itu seperti apa Pak? Bahkan kita kan sebetulnya tahu memang banyak ada peran juga dari kementerian lain terhadap desa-desa yang ada di Jawa Tengah khususnya Pak. Program yang dikelontor dengan dana desa pada 4 tahun pertama itu lebih banyak pada infrastruktur yang bersifat umum, tapi juga infrastruktur yang bersifat sangat memenuhi kebutuhan keluarga-keluarga di desa. Yang bersifat umum tadi dijelaskan Pak Sekjen, meniputi jalan, jembatan, pasar, dan sebagainya. Tetapi yang bersifat untuk kelompok masyarakat, itu misalnya sebagai contoh paut. Paut itu pendidikan anak usia dini. Dengan dana desa dibangun tidak kurang dari separuh desa, itu dilengkapi oleh paut. Pada zaman saya jadi Menteri dulu tidak dibangun oleh pemerintah, tapi dibangun oleh rakyat. Nah sekarang ini kita harus menggerakkan kementerian lain untuk mensupply bunda-bunda pautnya. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain untuk kepentingan rakyat dengan dana desa dibangun MCK. Kakus-kakus untuk penduduk miskin, kakus-kakus untuk penduduk setengah miskin, tidak kurang dari 1 juta MCK dibangun dengan dana desa. Nah dana desa ini ternyata menstimulir. Salah satu dosennya dari UNDIP bersama-sama dengan TNI ABRI membangun tidak kurang hampir 1 juta. Nah ini dengan sendirinya memerlukan satu pengharapan dari dinas lain, yaitu dinas kesehatan. Bahwa MCK yang dibangun itu bukan untuk monumen, tetapi untuk dipergunakan perlu pendamping-pendamping desa dari dinas kesehatan, dari dinas-dinas lain juga ikut terjun ke desa agar supaya MCK sudah dibangun itu dipergunakan. Tidak lagi semedi di pinggir kali atau di belakang rumah. Nah ini salah satu contoh bahwa pembangunan desa ini, pendamping desa perlu mendekati dinas-dinas lain yang ada di kabupaten agar juga turun ke desa, agar supaya masyarakat desa tidak sekedar dibangunkan infrastruktur, tetapi juga mempergunakan, menjadi lebih sehat, berumur panjang, dan sejak dini anaknya sudah masuk sekolah. Sehingga pada saat Indonesia nanti menjadi negara nomor 4, nomor 5 sedunia, anaknya itu bukan tamatan SD, bukan tamatan SMP seperti sekarang, tapi sudah tamatan perguruan tinggi yang mampu bekerjasama dengan para ahli dari dunia-dunia lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ariyono. Kita lanjut lagi ya ke forum diskusinya, karena juga telah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Karena kita juga menghadirkan Bapak-Bapak Kepala Desa yang lain yang juga akan membawa cerita sukses inovasi yang berikut ini, kita akan mendengarkan inovasi desa dari desa Jatisobo, Polokarto, Sukoharjo. Pak Kades yang telah hadir bersama kita di sini adalah Bapak Darmanto yang didampingi oleh pendamping desanya Ibu Latifa. Monggo Bapak Darmanto. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya akan menyampaikan tentang desa inklusi. Yang kemarin desa saya ditunjuk sebagai tempat jamburi desa abil tas Solo Raya. Mohon untuk Bapak Sekjen Kemendes, terus terang saja, sejak saya sebagai para desa hampir lebih tiga tahun, tahun pertama saya pendataan dulu warga penyandang disabilitas. Ternyata di desa saya itu sekitar 28 orang. Dari berbagai kriteria, dari anak kecil sampai orang dewasa. Dari teman-teman penyandang disabilitas, minta untuk dibelikan ternak sapi. Dan yang kedua, mohon untuk bisa dibuatkan suatu sanggar, Pak. Sanggar inklusi juga permata hati yang sebelumnya meminjam tempat tetangga. Jadi suksesnya adalah sudah memberikan pelatihan berternak kepada para masyarakat. Ternak sapi, Pak. Baik, silakan yang ingin menganggapi. Silakan Bapak Sekjen. Terima kasih Pak Kades Jati Sobo. Saya rasa apa yang telah Bapak lakukan, ini menjadi satu model yang bisa dicontoh untuk desa-desa yang lain, yakni dengan desa inklusif. Desa inklusif itu desa yang memang memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bisa menjadi bagian penting dalam pengelolaan desa itu. Terutama memang fokusnya tadi adalah para penyandang disabilitas. Beberapa kali memang sudah melakukan audiensi ke kami, Pak. Mungkin sebagian juga dari teman-teman yang tadi pendamping. Saya intinya begini, Pak. Nanti tolong mungkin terkait dengan usulan, kami tidak bisa memberikan jawaban langsung tentunya. Toh kita harus melakukan pengkajian, assessment, kira-kira hal-hal apa yang bisa kita bantu, terutama tadi untuk memberikan satu panggung, satu tempat kepada teman-teman yang memang mendapatkan satu kondisi disabilitas agar bisa mereka lebih optimal untuk bisa berkontribusi, terutama adalah membangun desanya. Baik, jadi untuk permintaan yang kedua tetap akan ditampung dan itu masih ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, jadi tetaplah semangat ya. Dan kita akan lanjutkan ke yang berikut ini, ada Koordinator Manajemen Pendampingan Provinsi Jawa Tengah, ada Mbak Evi Nurmi Lasari. Ini bisa menceritakan tentang secara kondisi umum, inovasi-inovasi yang telah dilakukan desa-desa di Jawa Tengah. Monggo secara singkat, satu menit waktunya. Terima kasih, mohon izin Pak Sekjen, Pak Wagyu, Pak Sekda, Pak Rektor saya, dan Pak Haryano. Perlu kami sampaikan bahwa program inovasi desa ini memang sudah berjalan sejak tahun 2017, bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekjen. Jadi di Jawa Tengah masih pilot tiga kabupaten, kemudian karena sudah di akhir tahun anggaran program itu muncul. Kemudian di 2018, 29 kabupaten melaksanakan program inovasi desa yang nilainya cukup signifikan. Ini bentuk kepedulian dan komitmen Kementerian Desa untuk mendorong inovasi yang ada di desa. Kemudian tahun 2019 juga dilaksanakan di 29 kabupaten. Jadi kami menyelenggarakan Bursa Inovasi Desa. Nah, Bursa Inovasi Desa ini media untuk desa satu dengan yang lain saling memberikan sharing, knowledge, pengetahuan, informasi, ide, gagasan. Jadi kemudian nanti belanja inovasi dari desa yang sudah berinovasi, kemudian menerapkannya dan direplikasi di desanya masing-masing. Nah, ini di 2019 dilaksanakan di setiap kecamatan. Berarti sampai dengan hari ini itu sudah 527 Bursa Inovasi Desa dilaksanakan di Jawa Tengah. Kemudian replikasi itu menghasilkan komitmen. 2018 Bursa dilaksanakan di 29 kabupaten yang menghasilkan 4.527 komitmen yang dikomitmenkan desa. Jadi desa ini menulis komitmennya Bapak Ibu ketika mengikuti Bursa Inovasi dan kemudian direplikasikan di tahun 2019 ini melalui anggaran dana desa. Nah, selain itu juga ada yang lebih menarik yaitu soal best practice atau inovasi-inovasi desa yang ada di desa masing-masing seperti tadi Jatisobo, kemudian Kalang Bancar, ada juga Kemecing sebetulnya dan masih banyak lagi itu capturing Ibu. Jadi desa-desa yang inovasi itu kita capture, kemudian kita jadikan sebagai bahan dokumen pembelajaran untuk bahan bagi desa mengembangkan program-program melalui dana desanya. Nah, inovasinya itu yang terbanyak sudah berupa apa saja Mbak? Inovasi kita bagi menjadi tiga bidang, jadi ada bidang infrastruktur, kemudian ekonomi kewirausahaan dan yang terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia. Baik, dan itu semuanya sudah berjalan imbang atau masih infrastruktur yang terbanyak? Kita dorong untuk berjalan imbang, karena kalau hanya berbaku pada infrastruktur saja, maka dana desa ini tidak akan berkembang. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kepala Desa Kalibancar, bagaimana desa harus bahu-membahu untuk meningkatkan pendapatan asli desanya, sehingga desa ini tidak habis pakai. Kalau hanya di infrastruktur habis pakai, tidak mengembangkan. Jadi masih ada didorong kreativitas berikutnya ya. Baik, Maturnuun untuk Mbak Evi. Silahkan siapa yang ingin menanggapi, Bapak-Bapak. Saya terima kasih ya Mbak Evi dan juga tentunya tadi dari Jatisobo, Mbak Latifah mungkin karena sudah sering kontak gitu dengan temannya ya. Jadi pada intinya kami terkait dengan dana desa, kita memang arahkan bagaimana dana desa lima tahun ke depan terutama. Ini harus bisa memberikan dampak terutama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bagaimana mereka sejahtera? Tentunya harus kita dorong mereka yang memiliki aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Bagaimana menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih produktif? Tentunya kita harus berikan ajaran dan pengetahuan-pengetahuan keahlian-keahlian yang dibutuhkan untuk bisa memanfaatkan seluruh potensi yang ada di desa masing-masing. Saya yakin Jawa Tengah memiliki variasi yang luar biasa, potensi luar biasa. Pak Wakup tadi sudah menyampaikan, wisata sendiri pun itu bisa opsinya macam-macam. Ada wisata rohani, wisata kuliner, wisata budaya, wisata alam dan seterusnya. Banyak yang bisa dikembangkan untuk lebih mengoptimalkan dana desa. Ini kami mohon yang terakhir ada Mas Holik sebagai Ketua HKTI Jawa Tengah. Untuk bisa memberikan suaranya, jadi apakah masyarakat kita sudah cukup siap sesuai dengan tujuan dari dana desa agar desa lebih bermandiri dan kreatif. Silahkan Mas Holik. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Pak Wakup, The Legend KB, Pak Aryono Siyono. Kami HKTI itu melihat pentingnya ada offering data, dana Pak, UPK yang belum jelas regulasinya. Dan kita punya program Masal Lampo namanya KUD Pak. Ini saya kira perlu ada satu konsep yang harus dipadukan. Agar supaya apa, Pak? Dana desa yang ditelorkan, saya dulu Wakil Bupati Orsobo 2005, Pak, menelorkan satu program yang namanya DAD, Pak, dana alokasi desa. Rata-rata 60-80 juta tahun 2003. Terakhir 2015, saya jadi Bupati Orsobo itu, ada satu konsep program sebenarnya revitalisasi DAD menjadi ADD, itu sampai 280 juta persatuan desa. Dan mereka semuanya sudah mampu, Pak, mengaplikasikan konsep dana fisik itu secara bergulir, secara gotong royong. Tetapi yang hari ini, sampai hari ini saya kira belum lulus. Itu seolah-olah bahwa dana desa itu banyak pemahaman hanya bisa dipakai untuk fisik. Padahal sekarang ini inovasi desa, terutama yang menyangkut proses produksi pertanian kita, itu masih sangat harus dimaksimalkan betul. Pertanian, ini kan macam-macam nih, Pak, kami lagi membuat satu konsep sekolah. Sekolah kambing, sekolah sapi, sekolah sayur, sekolah bunga, sekolah macam-macam nih, Pak. SMK vokasi khusus termasuk kesiapan 16 hektare di perbatasan Morsobo Banjarnegara itu, kami lagi bikin pondok pesantren vokasi. Tapi lebih fokus juga ke pertanian. Maksud kami, Pak, bantu kami HKTI ingin melakukan konsolidasi bersama dengan kawan-kawan pendamping desa, untuk bikin bukan strukturnya, tetapi fungsi-fungsi dari proses produksi masyarakat itu, sehingga nanti akan muncul satuan database atas desa-desa itu memiliki konsep produksi yang lebih jelas. Ini ada pihak ketiga, ataupun pihak berikutnya yang akan memberikan dukungan ini, ide-idenya dari HKTI. Jadi begini, Pak Holik ya, saya rasa apa yang Bapak sampaikan itu nge-klop Pak, antara Pak Mendes, Pak Eko, dengan Pak Maudoko itu sudah sangat klop. Artinya tinggal bagaimana di tingkat operasional. Gagasan-gagasan besar Bapak tadi yang apa namanya sudah sampaikan, kita betul-betul bisa mengakomodir dalam program baik yang terkait dengan dana desa, ataupun dana-dana yang dikelola kementerian, baik kementerian desa ataupun 19 kementerian yang memiliki peran di desa, ini bareng-bareng bisa kita bekerja sama Pak. Secara nanti saya rasa detail, kita bisa punya ada satu ruang waktu Pak, dengan Mas Kolik, dengan saya, kita bisa ngobrol-ngobrol sambil ngopi di Wonosobo, atau ngeteh di Wonosobo. Menarik sekali idenya. Baik, Bapak Sekjen sekaligus untuk menutup acara kita, satu kata Pak, untuk memberikan semangat masyarakat desa di Jawa Tengah, agar bisa sukses membawa inovasi desa. Jadi begini Pak, saya kebetulan ini baru saja kemarin, mendampingi 32 kepala desa dan pendamping desa untuk belajar di Cina Pak. Jadi mereka ini kita dapat beasiswa dari beberapa negara, diantaranya Korea, India, Cina, Thailand, Vietnam, gratis semuanya. Dan mudah-mudahan nanti kepala-kepala desa dan pendamping desa, dari Jawa Tengah yang hadir di sini bisa ikut juga program berikutnya. Ada satu, Pak, ungkapan yang menurut saya itu relevan dengan apa yang akan kita lakukan dari ungkapannya, saya mohon maaf, saya merefer dari Presiden Cina, Xi Jinping. Dia mengatakan, bahwa pembangunan desa itu bukanlah menjadikan desa menjadi kota, tapi adalah kita bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa dengan tetap dia mempertahankan nilai-nilai kedesaan. Itu sama dengan ungkapannya Bung Hatta, Indonesia terang bukan karena satu obor di Jakarta, tapi karena lilin-lilin yang dinyalakan di 74.957 desa. Baik, tentang kualitas yang harus ditingkatkan. Sekarang kami bergeser kepada Bapak Sekda, Provinsi Jawa Tengah. Satu kata penyemangat, Bapak. Ya baik, jadi saya berharap betul one village, one innovation itu betul-betul terwujud dan perlu diketahui bahwa desa itu miniatur negara. Kalau desa sukses, negara pasti sukses. Itu kuncinya. Terima kasih. Pak Wagup, silakan satu kata, Pak. Ya, terima kasih. Saya berharap ego diperdesaan dihilangkan. Mari kita bekerja bersama-sama untuk membangun desa. Ya, kami ingin mendengarkan dari Prof. Yos, silakan. Saya khawatir sudah habis semua itu. Pak Hariono mungkin lebih khawatir. Saya lebih khawatir lagi. Lebih baik tinggal di desa, karena desa akan semakin sejahtera. Saya kira, dengan pembangunan desa ini, bangsa Indonesia harus bangga, suka desa. Bangga, suka desa. Baik, Pak Mirsa, jadi semangat kita bersama adalah membuat desa tetap menjadi desa, hanya kualitasnya yang mendunia. Betul sekali. Dan juga terima kasih untuk Bapak-Bapak sekalian yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga untuk para penonton yang ada di studio. Dan pemirsa demikian diskusi kita pada hari ini. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi di diskusi selanjutnya, betul ya. Dan saya kerja bercandra bersama rekan saya, Sinta Adhan, pamit. Sampai jumpa di Bangga Jantung selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.